Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita punya profesi pekerjaan Kira-kira kita berani tidak Menyerahkan profesi pekerjaan kita Minimal satu bidang saja Kepada orang lain Dan orang lain ini Tidak memiliki pengalaman Atau meskipun punya pengalaman Tapi tidak seperti pengalamannya kita Kira-kira berani tidak Kalau kita jawabnya ngeberani Lebih sulit mana Mengerjakan kita yang Mengerjakan Mendidik anak Yang merupakan Kewajiban kita sebagai orang tua Kalau kita memang berani Mengerjakan pekerjaan kita kepada orang lain Mungkin wajar Kalau kita memiliki prinsip Kita juga berani mengerjakan anak Tapi jadi masalah Kita kan tidak rela Kalau pekerjaan kita Dilimpahkan kepada orang lain Apalagi dia berani Bagaimana dengan anak Yang risiko Paling besar dalam kehidupan kita adalah anak Anak bisa menjadi Suka atau nerakanya kita Bahkan anak atau tanam bisa menjadi hijab Antara kita dengan neraka Sedangkan pekerjaan kita Ayo menjenis sebab Punya uang atau tidak punya uangnya kita Cair atau tidak carinya proyek kita Maka sekali lagi Banyak kita Yang masih suka menitipkan anak ke orang lain Siapapun itu Termasuk orang tua Ingat Bisa jadi Kemampuan mendidiknya berbeda Cara menanganinya berbeda Itulah kenapa Tentuan syariat mengatakan Ketika kita membawa anak Ke masjid Pengurus masjid Atau orang lain tidak boleh Memisahkan Orang tua dan anaknya Karena orang yang paling paham Tentang anaknya Adalah dianya sendiri Mulai dari cara menegurnya Menasihatinya Melarangnya Kira-kira kalau Seekor Harimau Kalau diatur sama pawangnya Nurut tidak? Nurut Pasti Tapi kalau diatur oleh kita Yang bukan pawangnya Woh Bisa-bisa kita yang dimakan oleh dia Atau minimal dicakar Karena kita tidak tahu Cara Bagaimana caranya menundukkan dia Maka sebab itu Yang paham tentang anak adalah kita Maka sebab itu Ya Jangan sampai Kita melimpahkan anak kita Kepada orang yang tidak paham tentang anak Jangan sampai Pekerjaan yang kita miliki Lebih kita sayangi daripada Anak yang telah Allah karunikan Karena ingat Anak itu adalah Nikmat dari Allah Sebagai karena Syahabdus Salam As-Sulayman Hafizullahullah mengatakan Anak itu dalam akuran Memiliki empat kedudukan Pertama bisa menjadi perhiasan Yang kedua menjadi fitnah Yang ketiga menjadi musuh Yang keempat menjadi penjunjung mata Atau kurutu ayun Dari empat kedudukan ini Kita pilih Karena kita mau Dari kedudukan yang mana Dan semua kedudukan itu Punya konsekuensi Semoga Anak kita tidak menjadi fitnah Semoga anak kita tidak menjadi musuh Dan semoga Anak kita menjadi Perhiasan dan penjunjung mata kita Wafakukumullah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi